Kita beralih ke tanah air saudara, polisi masih memeriksa empat taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP yang menganiaya juniornya hingga tewas. Empat tersangka penganiaya Amirullah Aditya Putra di periksa di Mapolsek, Celincing, Jakarta Utara. Keempat tersangka merupakan senior korban di kelompok marching band Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP. Mereka diduga mengukuli korban di bagian perut, dada, dan ulu hati hingga akhirnya korban meninggal di lokasi kejadian. Pemukulan dilakukan sebagai syarat agar korban bisa menerima alat musik tam-tam. Saat ini keempat tersangka di periksa di Mapolres, Jakarta Utara. Dan ini adalah foto yang kami peroleh dari Tribun News Pekan Baru, saudara. Keempat orang yang berada di sebelah kiri layar Anda adalah tersangka pelaku pengeroyokan. Ini adalah para pelaku yang hingga kini masih diperiksa polisi. Mereka adalah Willy Hasiholan, Akbar Ramadan, Sisko Mataheru, dan Iswanto. Keempat tersangka berusia antara 19 hingga 20 tahun. Ada kewajiban Taruna Senior membuat Taruna Junior lebih terampil atau lebih pintar. Khususnya masalah pembinaan drum band tadi atau pengasuhan drum band. Saya yakin juga mungkin alat-alat musik lainnya dilakukan upaya-upaya membuat terampil para juniornya. Namun fakta yang terjadi saat ini bahwa di STIP kejadian semalam itu Taruna Junior yang akan menerima semacam turunan alat musik tam-tam, dia niaya selanjutnya korban meninggal dunia. Ini adalah kronologi pengeroyokan siswa STIP berdasarkan informasi dari Kapolsek Celincing, Jakarta Utara. Setelah kegiatan drum band di STIP, Taruna tingkat 2 mengumpulkan 6 Taruna tingkat 1 yang menjadi pemain tam-tam. Di kamar Na M 205, lantai 2, gedung dormitory ring 4. Dan sekitar pukul 10 malam ketika para Taruna tingkat 1 datang ke kamar, para pelaku membukul ke arah perut, dada, dan ulu, menggunakan tangan kosong secara bergiliran. Setelah dianyaya dengan tangan kosong, korban Amirullah tiba-tiba amruk saat dipukul terakhir. Korban kemudian diangkat bersama-sama oleh para pelaku dan saksi ke kasur tempat tidur yang terletak di samping kamar tempat tidur. Lalu sekitar pukul 0.00 lewat 15.00. Ini dilanjutkan ke pembina dan piket medis STIP. Terima kasih. 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 Kekerasan Taruna kembali terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Sudara, kasus ini menambah panjang catatan kekerasan yang terjadi di sekolah ini. Kupu sudah cita-cita Amirullah Aditya Sputra menjadi pelawang. Tindak kekerasan yang dilakukan para senior mengakibatkan Amirullah meninggal dunia. Taruna semester satu ini tewas karena dianiaya seniornya di asrama STIB. Pihak keluarga menyesalkan aksi kekerasan masih saja terjadi. Keluarga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Katanya bapaknya tadi dipukulin katanya. Ini lagi di visu. Di visu, sekarang ini lagi belum tahu. Pokoknya yang lima itu ketangkap, yang enam catuk kabur, yang lima ketangkap. Kapan bapak terakhir ketemu Almarhum? Almarhum hari minggu kemarin. Pada saat ke sini ngapain aja Pak? Loh ke sini tinggalnya di sini. Lihat satu minggu datang ke sini. Memang setiap satu minggu datang ke sini? Ketika tinggi ilmu pelayaran Jakarta, tak kali ini saja terjadi. Ada beberapa catatan kekerasan senior kepada junior yang pernah terjadi di sekolah ini. Tahun 2014, masyarakat Indonesia digegerkan dengan meninggalnya taruna STIB, Dimas Dikita Handoko. Korban meninggal setelah dianiaya di rumah indeko seniornya. Tahun 2015, kekerasan pada taruna kembali terjadi. Daniel Roberto Tampu Bolon dianiaya seniornya dan dipaksa memakan cabai rawit hingga terluka. Menanggapi kasus ini, Kementerian Perhubungan langsung mengambil sikap. Secara resmi, Kepala Sekolah STIP Jakarta dibebas tugaskan karena peristiwa ini. Hari ini kami sudah membebas tugaskan kepala sekolah, arah sekolah itu karena pada dasarnya standar kerja dari sekolah kita, yang pelayaran, yang udara, yang darat. Kejadian seperti ini sudah beberapa kali terjadi. Jadi kita secara khusus menyatakan apabila ada senior yang melakukan itu, sanksinya keluar. Hingga kini, kasus penganiayaan taruna STIP masih ditangani petugas Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Polisi pun masih mengejar enam pelaku yang hingga kini masih buron. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga saat ini penyidikan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus pengeroyakan yang berujung meninggalnya salah seorang siswa dari STIP atau sekolah tinggi ilmu pelayaran ini masih terus dilakukan. Selain empat tersangka yang saat ini sedang diperiksa oleh pihak kepolisian, masih ada enam orang tersangka lain yang buron dan sedang dalam pengejaran polisi. Sesaat lagi kita akan mengetahui bagaimana informasi terkini dari Kapolres Jakarta Utara. Tapi sebelumnya kami akan menjelaskan dulu bagaimana kronologi dari kasus pengeroyakan siswa STIP ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kapolsek Cilincing, Jakarta Utara. Kejadian ini berawal ketika kegiatan drum band di STIP telah selesai. Ada taruna tingkat dua yang mengumpulkan enam taruna tingkat satu yang menjadi pemain tam-tam. Lalu di kamar M205, lantai dua gedung dormitoria ring 4 ini, para taruna ini dikumpulkan menjadi satu oleh para seniornya. Lalu berikutnya sekitar pukul 10 malam, saat para taruna tingkat satu ini datang ke kamar, para pelaku memukul para taruna ini ke arah perut, dada, dan ulu hati menggunakan tangan kosong secara bergeliran. Lalu setelah dianiaya dengan tangan kosong, korban Amirullah ini tiba-tiba ambruk saat dipukul terakhir oleh seniornya bernama Willy Hasiholan yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Lalu korban kemudian diangkat bersama-sama oleh para pelaku dan juga saksi yang ada di lokasi kejadian ke sebuah tempat tidur yang terletak di samping dari kamar tempat penganiayaan korban Amirullah ini. Lalu sekitar pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, karena korban Amirullah ini masih pingsan, maka para pelaku panik dan menghubungi seniornya yang ada di tingkat 4, kemudian laporan ini dilanjutkan ke pembina dan piket medis STIP, dan kasus ini masih dalam penyidikan kepolisian. Kita akan perbarui informasi soal ini bersama dengan Kombes Awal Hairudin, Kapolres Jakarta Utara. Selamat petang Pak Awal. Ya, selamat petang Mbak Friska. Pak Awal, ada keterangan baru apa dari para tersangka yang saat ini masih diperiksa? Jadi kesempatan ini saya dahului bahwa kita sangat berempati atau bersedih dalam peristiwa meninggalnya Taruna tingkat 1 atas nama Amirullah Aditya Seputra. Dari pendalaman hasil olah TKP, kita dapatkan beberapa keterangan saksi yang mengatakan bahwa Taruna tingkat 1 ini sekitar 6 orang datang ke kamar Taruna tingkat 2 yang pada hakikatnya atau tujuannya untuk menerima pemberian alat drum band tam-tam. Kita sayangkan pada saat pemberian alat drum band tam-tam itu terjadi terjadi penganihaian yang mengakibatkan korban Taruna tingkat 1 atas nama Amirullah Aditya Seputra. Pak Awal, dari peristiwa itu apakah betul kami ingin konfirmasi bahwa ada 10 orang pelaku atau ada 10 orang tersangka tetapi 6 lainnya masih burung saat ini. Betul, Pak Awal? Jadi yang kami dapatkan saat olah TKP itu hanya ada 5 Taruna senior di situ yang berdasarkan keterangan saksi berada di TKP. Jadi tidak benar adalah 10. Namun ini bisa saja nanti berkembang namun sampai saat ini kita hanya mendapatkan 5 nama yang langsung berhubungan dengan adanya korban Taruna tingkat 1 tersebut. Empat ditetapkan sebagai tersangka satu orang laginya apakah terlibat juga dalam penganihaian ini? Saya sampaikan di sini, Pak Friska bahwa 6 orang Taruna tingkat 1 termasuk korban Amirullah bersama 5 orang dekatnya di mana dianiaya oleh seniornya 5 orang namun yang pelaku inisial J ini tidak terlibat langsung dengan penganihaian kepada Amirullah sedangkan yang pelaku J ini aktif melakukan pembukuran kepada 5 orang rekan korban Amirullah. Pak Awal kalau dari pendalaman yang dilakukan oleh polisi apakah memang kegiatan perpeloncoan ini sudah biasa dilakukan di salah satu ekstra kulikuler ini di ekskul marching band ini di sana? Saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan data yang kita himpun bahwa di STP ini sudah kali ketiga terjadi peristiwa seperti ini namun saya yakin tidak mungkin ada pembinaan di sekolah yang melakukan hal tersebut sebagai tradisi yang wajib saling menganihai dan seterusnya jadi murni ini mungkin perbuatan ya kita anggap sebagai penyimpangan dalam proses pendidikan di STP dan kalau dari datang diperoleh polisi hingga saat ini jadi semua pelaku ini adalah senior yang juga merupakan siswa STP ya Pak tidak ada orang di luar itu? Ya betul semuanya masih STP atau taruna tingkat 2 atau taruna yang lebih senior dari korban lalu pengembangan penyidikannya akan seperti apa? Pak awal ada pihak-pihak siapa saja yang akan dikejar oleh polisi untuk dimintai keterangan ya? tentunya kita berangkat dari Ola TKP setelah itu tentunya kita meminta bagaimana sistem atau pola pengasuhan atau siapa yang bertanggung jawab di STP tersebut khususnya pada malam hari pagi hari siang dan sore ini akan kita ketahui semuanya nanti bahwa harus ada bagian yang bertanggung jawab di STP ini sebukan adanya peristiwa ini di yang terjadi pada malam tadi baik terima kasih Pak Awal Kompas Awal Hairudin Kapolres Jakarta Utara memberikan keterangan di Kompas Petang ada 5 orang senior dari Amirullah ini yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban tapi 4 aktif melakukan penganiayaan sementara 1 orang lagi tidak terlibat langsung dengan penganiayaan ini dan tapi kalau kita tahu juga Menteri Perhubungan sudah menegaskan bahwa sudah membebas tugaskan kepala sekolah dari STP ini